Sebenernya tuh ada ini ya lo. Ada apa itu? Ada behind the scene-nya. Behind the scene-nya. Apa-apa. Atau background story-nya. Aku gak tau sih aku udah pernah ceritain ini atau belum. So, ladies and gentlemen. Give it up for Jerong Pauline. Langsung banget ya? Gak ada opening. Gak ada, halo guys. Welcome back to chinchat apa gitu. Gue males kalo misalnya kayak hi guys kan standart kan. Langsungnya cedeng Jerong Pauline. Dari pertama kali gue nge-update bareng lu. Itu tuh udah semua isi DM gue cuman kayak video game. Undang video game. Sama, sama. Sama lu juga. Kayak di DM itu kayak collab bang. Maksudnya kita ketemu. Ya main badminton kan? Main ngobrol tapi gak ada kepikiran konten. Gue even waktu dia, kita pertemuan keberapa. Lo kan ngonten di A Day In My Life. Terus gue kayak, ih seru juga ya. Terus gue next-nya ketemu. Gue bikin, tapi gue tuh gak bisa kayak dia. Gue gak bisa menjadi content creator seutuhnya, ngerti gak? Ya kayak susah tau jadi lu. Wah, tired gak sih lu? Capek, capek. Capek pasti. Tapi lu udah biasa sih ya. Enjoy sih gue. Lu enjoy ya? Gue enjoy pas shootingnya. Tapi kalo pas ngeditnya, buat gue tuh kerja. So, lu gak ada edit sendiri? Cut, cut, cut gitu. Atau gak ngecek video. Itu buat gue tuh kerjaan. Soalnya yang terakhir gue nontonin yang ada guanya, Itu kan lu tuh ngecek ternyata dari pagi kan? Iya. Jadi kayak gue gak kebayang gitu loh dari pagi. Berarti lu kayak harus nge-set, oh kamera disitu dulu. Terus gue kayak. Iya, iya. Gitu kan? Gak pasti. Terus kayak lu ada adegan apalah di kamar mandi. Berarti kan nge-set dulu kamera. Terus lu kayak. Of course, of course. Buka, tutup dulu pintu. Masuk, iya. Gak bisa. Gak bisa. Gue kayak rasanya kayak, ih gitu loh. Oh lu bisa tuh hebat sih menurut gue. Niat, niat. Niat lu sering loh kayak gitu. Dan dulu tuh katanya baiknya miripin gue sama lu. Gue gak tau apanya yang mirip. Eh rambut kita sempet mirip kemarin cuy. Apa yang berubah nih sekarang nih? Enggak. Gini, karena. Kan diset sama si Ray. Iya kan? Kan diset kan? Kita satu tempat nih. Salon. Diset nih. Udah. Mirip kan? Abis itu. Abis itu kan gue kerapas nih. Gue coba lagi. Gak bisa. Elah. Pernah ini gue udah siap dengan topik ini. Gue bilang kayak kita tuh bilang mirip lah. Ini mah kagak mirip kita sekarang hari ini. Iya. Jadi itu pak. Gue pertama kali disuruh kenal. Oke. Jadi gue akhirnya sempet nge-stalk tuh. Ini siapa nih orang gitu. Tapi gue kayak. Ya gue gak kenal. Masa gue sosok kenalan gitu. Wah gak enak. Terus kayaknya nih orang lagi kuliah deh. Masa gue kesana gue ganggu-ganggu kayak halo. Tapi. Bener sih. Maksudnya. Sejak 2018-2019 gitu. Setiap kali ada. Artis. Atau. Selegram. Atau youtuber. Yang dateng ke Jepang. Pasti. Orang-orang tuh nge-DM di mereka. Ada yang aku juga. Jadi kayak kasih tau ya lo? Iya. Aku gak tau. Dulu darah Arafah. Darah Arafah. Karena ke Jepang. Aku gak tau kalau dia ke Jepang. Ya kan. Karena gak follow-followan. Terus kayak. Bang, korep sama Dara, korep sama Dara, korep sama Dara. Terus si Dara juga gitu. Korep sama Dara, korep sama Dara, korep sama Dara. Akhirnya. Tau gitu. Karena itu. Jadi lo dulu tuh waktu lo masih di Jepang. Jadi setiap kali ada artis ke Jepang tuh lo tau ya sebenernya ada siapa aja yang lagi di Jepang ya. Karena lo kasih tau lo. Bahkan 2019 itu gue mesti ingat. Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad itu. Oh dia nyamperin kan? Enggak. Maksudnya kan awalnya dia ke Jepang. 2015-2019. Pokoknya antara dua itu. Dia ke Jepang. Terus ya biasa dong DM aku kan. Korep sama Raffi Ahmad. Tapi dia kan udah gede gitu kan. Karena aku masih kayak junior gitu. Jadi aku kayak gak kepikiran buat approach. Tiba-tiba Kak Raffi Ahmad dulu ada DM aku. Wah dia tapi emang kayak gitu cuy. Raffi Ahmad tuh best sih. Karena ini. Karena di komen di Youtubenya sama di... Sama, pasti. Kayak jerempolin-jerempolin gitu. Iya. Jadi aku bener-bener bersyukur sama netizen sih sebenernya. Iya. Sama followers- followers aku. Subscribers aku yang kayak gitu. Iya. Yang bener-bener suportif banget. Jadi kayak... Orang-orang jadi... Orang-orang jadi... Tau aku gitu. Iya gue juga tau lu. Iya netizen lu udah pasti tuh. Yang ngasih tau. Ya anyway. Tapi gue suka banget sama personal lu sih. Karena gak banyak orang yang... Apalagi ya especially dari tahun 2017 ya. Yang kayak content creator yang... Gede dan kayak bisa mempromosikan edukasi dengan baik gitu. Dengan yang fun ya maut gue ya. Iya walaupun sampai sekarang sih... Baiknya nyebelin juga sih konten-konten lu menurut gue. Ya kayak... Dua tambah dua bisa jadi empat aja. Gak usah lu kayak pake... Sinkos tangan menurut gue sih gak perlu. Cuman kesel dengerin. Tapi kan kalo misalnya ada yang ribet ngapain yang gampang. Bener ya? Enggak lagi. Gue mah yang bisa ribet. Yang bisa gampang, gampang. Tapi gue sempet kenalan sama dia gue sempet cerita-cerita. Gue nanya-nanya dia background kayak gimana. Gue baru tau ternyata dia tuh anak pendeta. Lu anak pendeta right? Dan ternyata waktu sekolah pun... Lu penyakit ke gue pokoknya lu tuh sekolah beasiswa. Beasiswa. Terus kayak... Lu masuk ke sekolah yang... Apa ya bisa dibilang top. Tapi kayak orang-orangnya tuh semuanya... Ya kayak-kaya semua. Kayak-kaya gitu kan. Apakah disitu titik dimana lu kayak... Oh gue harus buktiin diri. Makanya gue harus bisa pinter di semuanya. Dan kayak... Dan akhirnya lu memutuskan matematika adalah... Belahan jiwa gue. Gak juga sebenernya. Kalau di sekolah itu... Salah tuh yang mengubah hidup gue adalah... Pertama gue jadi punya mimpi buat keluar negeri. Itu yang pertama. Kenapa luar negeri? Karena semua temen gue kalo dibuat keluar negeri. Oh oke. Ke Disneyland gitu loh. Ke Disneyland apa-apa. Jadi dari situ gue pingin nih ke Disneyland gitu loh. Dari situ gue punya mimpi gue mau keluar negeri. Oke. Tapi kan gak mungkin nih keluar negeri... Karena kondisi gue kan untuk liburannya gak bisa. Apalagi kuliah. Akhirnya gue mikir gimana caranya keluar negeri... Ya gak pake duit. Mau gak mau beasiswa. Nah udah. Itu dari SD. Kalau gue gak sekolah di situ... Mungkin gue gak ada kepikiran tentang keluar negeri. Jadi lu even di Jepang tuh beasiswa? Oh iya beasiswa full aku. Full? Full. Sebelumnya gak mau ke Jepang kan. Sebelumnya mau ke Singapur. Tapi beasiswa cuma setengah. Dan di Singapur ada Universal Studio bukan Disneyland. Bener. Bawa gak sih lu gagal Disneyland? Bener. Oh iya. Gak gak Disneyland. Gue mau ke Disneyland. Iya kan? Iya 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 iya. Terus gue mikir gimana caranya gue kesana tanpa harus... Bayar. Bayar. Cari beasiswa full. Pas aku SD SMP SMA aku search kan. Iya. Beasiswa full untuk S1 itu jarang banget. Yang ada di Singapur ini. Tapi harus tes. Kalau nilainya cukup bagus ditawarin beasiswa full. Tapi nilai gue mungkin kurang. Jadi cuma dapet doang. Masuk doang. Dan beasiswa nya cuma setengah. Oke. Buat Singapur? Buat Singapur. Gue gak tau nih yang di Jepang ini. Awalnya gue gak tau sama sekali. Itu lu belum jaman LPDP ya? Apa? LPDP. LPDP itu S2. Oh. S1 gak ada? I see. Oke oke. Jadi lu Jepang ini tapi dapet beasiswa S1 akhirnya? Dapet, dapet. SMA kan gue negeri jadi gak bayar. Oke. Kuliah full. Termasuk duit hidup bro. Termasuk mau hidup. Wah. Ini gini-gini nih gue suka nih. Oh makanya gue dapet fun facts katanya lu tuh sempet gagal dapet beasiswa NTU ya? NTU di Singapur ya. Tadi mau ambil apa di NTU? Mau ambil math juga sih. Oh jadi semua. Kok kampus lu ambil math? Iya. Gue mungkin tau nih pertanyaan yang paling sering tanya. Tapi gue mau tau. Karena ya jujur ya. Gue dulu. Tapi gue tau sih ini pasti di konten lu pasti gue akan dites matematika. Tapi gue itu anak IPA banget dari jaman SMP. Gue tuh sebenernya dulu tim olipide biologi sebenernya. Cuman matematika itu adalah ilmu yang menurut gue paling make sense di dunia. Oke. Karena jawabannya itu pasti ada. Caranya tuh lu bisa banyak. Benar. Mendapatkan kesalahan itu caranya banyaknya itu menurut gue menarik. Benar. Salah satu jurusan yang gue ingin ambil dulu adalah matematika. Oke. 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 Tapi dulu ya. Nah gue tau nih bakalan dipakai. Abis itu kayak oh berarti lu dulu pintar matematika kan. Gak. Terus kayak dites terus gue kayak kok bodoh sekarang. Gak gitu. Karena kalau gue ngerasa dulu gue pengen ambil matematika kalau gue ya. Karena menurut gue itu bisa melatih pola pikir gue menjadi orang yang sangat kritis. Dan bisa mencari. Ya pokoknya mindset dan train of thoughts gue akan lebih bisa terasa kalau gue melihat matematika. Kalau lu kenapa? Kalau gue karena itu ya. Dan sebenarnya banyak orang kayak mikir math itu susah. Ya kan? Karena ketika mereka stuck. Mereka nyerah. Gitu. Kalau aku, aku juga dulu sempat gak suka sama math. Tapi mamaku bilang kamu kayak you have to mikir math itu kayak game. Oke. Kayak video game gitu. Masuk. Masuk. Pokoknya game yang gimana ketika misalnya kamu lawan boss nih. Kamu kalah. Kamu harus reset kan. Ulang lagi ya. Dan kamu akan melakukan hal yang berbeda. Untuk lawan nih boss gitu. Dan akhirnya kamu bakal nemu caranya. It's the same with math. Ini ada boss. Soal itu boss gitu. Kamu coba cari cara A gagal. Cara B coba terus gitu. Dan pasti ketemu. Karena terbatas caranya gitu. Dan pasti ada caranya guys. Itu loh. Itu. Itu yang bikin lu terpaling kayak. Oke. Jadi aku nganggep ini tuh kayak challenge gitu. Bukan sekedar pelajaran atau sekedar kewajiban. Tapi ini challenge yang aku harus selesain. Dan ketika aku berhasil selesain seneng banget tuh. Iya. Ada satisfactory di dalam ya. Dan itu yang bikin aku suka. Kesenangan itu. Jadi aku cari terus soal-soal baru. Dari umur berapa lu punya fire ini? SD kelas 4 mungkin. Iya. Dan untuk math ya menurut aku. Banyak orang itu kan ngeles dan sebagainya kan. Ngeles tuh maksudnya tutor ya. Bukan kayak ngeles kayak bikin alesan gitu kan. Oh iya maksudnya ya. Ngeles pelajaran gitu-gitu kan. Terus atau enggak kayak diajarin sama orang gitu. Itu sebenernya gak salah. Cuma ketika kita banyak diajarin sama orang. Kita gak bisa nemuin sendiri. Jadi ketika ujian susah. Karena kayak istilahnya math itu pentingnya tuh apa sih. Bukan ngitung ya menurut aku. Tapi jembatannya. Jembatannya. Prosesnya kan. Caranya kan. Ini bahan-bahannya. Ini hasilnya nih. Jembatannya ini yang penting. Dan ini kan yang kayak harus diajarin tuh sebenernya. Jembatannya tuh bikinnya tuh caranya tuh apa aja sih gitu kan. Itu harus kamu temuin sendiri. Same like cooking sebenernya udah menurut aku. Bahan. Bahan. Asal. Hasil. Cuma cara kayak gini bisa macam-macam. Kalau kamu diajarin terus. Ketika kamu dilepas nih sama guru kamu. Chefnya gak ada. Kamu bingung harus diapain ya. Karena kamu kebanyakan diajarin. Kebanyakan juga setahu caranya. Tapi kalau misalnya kamu try trial and error gitu sendiri. Iya lama-lama kamu jadi ngerti. Oh bahan yang kayak gini. Bisa dipakai seperti ini untuk hasil kayak gini. Lu adalah salah satu figur yang mematahkan. Bahwa kalau orang-orang yang suka matematika. Yang kayak pinter segala macem tuh kayak kaku atau segala macem. Enggak ya. Lu malah bikin Youtube. Lu public speakingnya bagus. Gak kaku ketemu orang. Sebenernya tuh ada ini ya bro. Ada behind the scene-nya. Atau background story-nya. Aku gak tau sih. Aku udah pernah ceritain ini atau belum. Jadi di SMA aku kan mau ikut ombak. Jadi aku dulu SD SMP itu gak yang anak olimpiade gitu. Oke. Di SMA aku pengen jadi anak olimpiade. Karena dulu pas SMP aku pernah dipanggil sama guru aku. Kayak di interview gitu. Jer, siapa murid paling menter disini? Ngomong gitu kan. Karena aku selalu orang yang satu. Jadi aku bilang aku gitu. Terus dia bilang gini. Tapi kamu gak boleh sombong. Kamu kalau misalnya belum ngelawan sekolah lain. Kalau cuma kamu paling menter di sekolah, kamu tuh belum menter. Nah gitu. Wih. Menusuk banget tuh. Kamu gak harus ikut lomba. Buktiin. Kalau kamu memang pintar secara nasional ini gitu. Oke. Gitu kan. Oke. Di kelas 10 gue sekali ikut lomba. Kalah. Di roda awal. Wah? Karena gue sama sekali gak siap kan. Oke. Akhirnya setelah sekali lomba itu gue tau nih. Oh berarti gue harus kesain 10-11-12. Sekolahnya? Kelas 10-11-12? Iya. Secepatnya. Oke. Akhirnya gue beli 8 buku. Math. And then gue jadi ansos. Beneran. Gue kayak pas di istirahat gue ke purpose. Jump course yang lainnya main gue kerjain soal gitu. Pokoknya 8 buku itu gue selesain. Jadi akhirnya di kelas 10 itu aku selesain 10-11-12. Di kelas 10 itu. Oh jadi lu ngebut pelajaran 3 tahun. Dulu setahun tuh lu fokus kelarin itu. Gitu kan. Oke. Udah nih. Terus ikut-ikut lomba. Di kelas 10 itu aku ikut banyak lomba. Tapi gak menang satu pun. Oke. Gak menang satu pun. Akhirnya di kelas 11. Semakin banyak belajar. Semakin banyak pengalaman. Mulai-mulai menang nih. Mulai menang. Cuma. Ada satu lomba yang aku bener-bener pingin. Namanya OSN. Tau kan? Enggak. Itu pokoknya yang diadakan oleh negara. Mas tau OSN itu apa? Olimpada Science Nasional. Oh Olimpada Science Nasional. Oke. Itu yang diadakan oleh negara. Oke. Jadi kayak yang paling bergensi gitu loh. Nah itu gue gagal. Jadi kan ada seleksi kota, provinsi, baru nasional. Itu gue gagal di provinsi. Oke. Gue gagal. Di momen gue gagal itu. Gue mikir. Ngapain ya gue. Selama ini gue. Kayak berdedikasikan waktu gue untuk ini gitu. Makanya gue mikir. Apa yang selama ini gue buang. Selama ini gue korbankan. Yaitu. Iya. Social gue. Social gue. Social gue kayak. Kayak gue ansos dan sebagainya gitu loh. Akhirnya gue mulai-mulai nih. Bikin-bikin video. Instagram. Oke. Tapi ini masih SMA? SMA. Jadi gue baru mulai aktifkan Instagram gue. Itu gue bingung. Bikin apa ya? Terus kan dulu kan ada jaman-jaman Indofitgram. Iya benar. Nah itu. Gue pingin kayak. Kayaknya seru nih bikin-bikin video. Ini tuh datang dari diri sendiri bukan karena orang bilang lu tuh ansos apa segala macem. Enggak. Jadi lu mikir apa yang sudah gue buang. Karena gue udah bosen belajar. Oke. Gue ngerasa. Udah nih. Gue belajar untuk OSN tapi gue gagal. Yaudah. Gue gak perlu strive more lagi. Karena. Peaknya tuh si OSN itu sebenernya kan? Aku gagal. Yaudah. Aku mikir. Ngapain ya gitu. Ngapain. Baru aku mulai-mulai bikin konten. Nah terus. Dulu gue tuh pas gue belajar di kelas 10 itu. Kan banyak yang gue gak ngerti. Oke. Jadi gue tuh join komunitas di Facebook. Iya. Jadi kayak komunitas belajar MTK. Itu ada. Oh diantara semua komunitas yang di Facebook lo joinnya itu ya? Ya gue join. Buat gue kalau gue bingung gue nanya. Iya. Iya kan. Terus semenjak gue kelas 11, kelas 12 gue udah makin jago. Hmm. Kebalik banyak orang. Lo yang tanya. Iya banyak orang nanya gue. Terus gue mikir. Daripada gue join satu persatu. Gue bikin video aja ngajar MTK. Oh. Jadi tahun 2015 itu gue udah mulai bikin video sebenernya. Ngajar MTK. Asal mulanya nih tapi masih di Instagram. Instagram di line juga. Dulu jaman-jaman line official account. Official account lu punya juga itu? Gue bikin line official account. Oh. Gue bikin ngajar-ngajar. Dulu sampai 600 ribu followersnya. Perut tau gue. Betul tuh beneran deh kayaknya. Kayak gitu sebenernya yang kasih tau orang-orang tuh. Tapi lo di Jepang udah tahun berapa? 2017. 2017. Nah kayaknya bener deh kayaknya. Iya kayaknya orang karena udah punya following tuh. Lo tuh udah punya following dari lama cuy. Berarti bukan dari Youtube sih sebenernya. Lo dari udah lama. Awal mulanya content creator dan mungkin dikenal, lebih dikenal orang itu. Iya, 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 iya. Cuma gue gak nunjukin nama gue. Oh gitu. Nama accountnya apa dulu? Mass Q&A. Oh. Jadi banyak orang cuma tau ya. Tau Mass Q&A tapi gak tau siapa elunya. Ih gue belum tau loh cuy. Jadi awal mulanya disitu. Terus, terus. Dan salah satu lagi yang bikin gue mulai kayak konten terus kayak lo bilang kalo orang internet biasanya kayak kaku gitu-gitu. Iya. Adalah gini, gue kan sering ikut lomba nih di kelas 12 itu kan. Gue sering ikut lomba dan menurut gue setiap kali gue ikut lomba itu ada tier. Iya. Jadi buat orang yang suka ikut lomba tau nih, ini tier. Ini orang jago banget dan sebagainya. Oke. Nah gue itu, gue nganggap diri gue itu tier A. A tuh yang main jago? Enggak. Ada tier S. Oh S itu yang dewa? Tier S ini dewa. Oke. Oke. Yang dimana kalo masuk tier S, gue udah gak mungkin bisa ngalahin. Oke. Iya. Jadi kalo lomba nih ada tier S, gue udah gak mungkin bisa ngalahin. Jadi soal yang gue bisa, pasti mereka bisa. Ini yang masih masukin tier itu diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Oke oke. Karena udah sering ikut lomba. Tau lah ya. Terus kan juga sering ngobrol kan. Mereka tuh kalo misalnya lagi di lomba ngobrol gitu, mereka tuh suka bahas-bahas soal. Iya. Tier S ini kalo bahas soal, gue gak ngerti apa yang mereka ngomongin. Gitu loh. Oke. Jadi kan banyak orang bilang gue pinter, MTK. Iya. Sebenernya in real life, atau in dunia matematika sesungguhnya gue tuh ya gak terlalu. Iya, tapi menurut gue sih tier S sama tier A kan cuma beda satu ya. Iya, tapi gau banget. Iya, tapi menurut gue tuh tier A buat kita-kita kayak makhluk-makhluk kayak gue. Mungkin kita tiernya D ya. Jauh ke lu. Lu dari AKS tuh kayak masih yaaar, mungkin salah. Gauh banget, jauh banget. Sejauh gitu? Jauh. Gak ngerti. Betul-betul aku gak ngerti ya. Lu bikin konten aja gue gak ngerti. Apalagi yang tier S kalo bikin konten Youtube kayaknya stop. Daripada kita migren masal rame-rame atau Indonesia. Iya kan? Nah gitu kan. Gara-gara itu gue mikir gue gak mungkin nih ke tier S. Karena gue gak nyampe. Kenapa lu gak nyampe? Gue sadar diri bro. Kayak mereka bahasa gitu kan. Mereka perusahaan terangin ke gue. Tapi gue gak ngerti. Tapi secara umurnya mereka mungkin lebih tua gak? Enggak. Enggak juga semua orang. Emang jenius. Emang pinter-pinter semua gitu loh. Kayak build different gitu. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh kalo di gue toxic. Karena jadinya gue ngerasa I'm not good enough. Terus gue berusaha keras untuk kesana. Tapi gue tau kapabilitas gue gak kesana. Jadi kayak rasanya jadi sedih. Iya kan? Akhirnya gue mikir. Gue kan gak mungkin ke tier S. Tapi gue tuh cukup suka stand out gitu. Iya kan? Gimana caranya? Akhirnya bisa setiap kayu romba nih. Gue bagian yang sosial. Gue bagian yang kayak ngomong sama panitianya. Cairin suasana. Bagian yang kayak tim hurray gitu loh. Iya, iya. Kalo dari tier S gue udah gak mungkin menang kan. Jadi gue kayak cari-cari koneksi. Ngobrol-ngobrol aja gitu. Pinter. Gue kayak, eh IG lu apa gitu-gitu. Kayak, eh bikin grup yuk atau apa gitu. Kayak gitu loh. Jadi gue. Set frekuensi sama lu sama gak? Eh banyak gak tapi yang orang-orang yang kayak lu. Jarang banget. Jarang banget. Kalau di dunia olimpiada ini ya. Math. Iya jarang banget. Gila sih. Boleh tepuk tangan sekali gak sih? Soalnya gue bener-bener mengapresiasi orang-orang kayak lu. Dan gue suka orang-orang yang terkenal tuh yang kayak lu. Karena ada isinya gitu. Dan lu gak cuman berisi. Tapi lu membagikan itu ke orang-orang lain di platform yang gede. Dan banyak orang yang jadinya ngerasa math itu tuh tadinya cuman susah. Tapi gara lunya fun. Jadi ngerasa kayak, no math can be fun. Dan itu yang susah. Karena dari dulu tuh ya. Kayak dari zaman bapak kita kayaknya tuh. Dari dulu kayak rasanya kalau matematika tuh orang tuh udah kayak yang ketar-ketir gitu loh. Kayaknya tuh perlu diubah ngerti gak lo? Dan kayaknya lu sudah bisa merubah mindset satu orang Indonesia dan kayaknya. Satu Jepang juga kayaknya. Kalau misal udah tau lu kayaknya. Menjadi itu. Nih. Kalau tadi ngomongin yang serius-serius ya. Nih gue dapet fun facts dari. Tim gue. Tapi gue gak ngerti kenapa ya. Fun factsnya dari 100% ya. Ini kayaknya 60% berhubungan dengan wanita. Pertama gue. Sudah pasti sih. Enggak, gue belum tau. Bener gak katanya lu punya dream girl dari SMA namanya Jessica. Itu kenapa fun facts? Bener, bener, bener. Dan kenapa itu jadi fun facts gue gak ngerti. Apa yang fun dari itu? Sebenernya satu yang bikin gue jadi kayak sekarang juga itu dia sih. Meskipun gak serah langsung. Karena at that time. Oh tuh fun sih. Oh. At that time. Dia tuh levelnya udah tinggi banget. Levelnya as in kayak. Ini TRS nih? Bukan math. Oh bukan math. Bukan math. Bukan math. Bukan math. Tapi ya in life lah. Oh in life. Kayak dia sangat-sangat multi talent. Terus kayak punya acara sendiri, punya konsep sendiri, masuk TV dan sebagainya gitu loh. Nah si Jessica ini punya peran besar di lu karena dia multi talent dan segala macem. Iya. Dan gue cuma kayak nganggupin dia gitu loh. Kayak gue nganggupin dia. Keren banget nih orang gitu. Tapi kan gue bingung. Gue gak satu sekolah sama dia. Hari gak satu sekolah sama lu? Itu perlalu gimana? Gue tau dari kakak gue. Ya guys tau nih Jer. Orang keren nih gitu-gitu kan. Sempurang sama lu tapi. Ya tapi sama Surabaya. Oke. Dan temen gue temen-temennya gitu tau gak sih. Tapi gue kayak, gue bisa nih minta kenalan. Tapi gue kayak merasa dia levelnya terlalu tinggi. Akhirnya apa yang gue lakukan gue berusaha improve diri lu. Diri gue. Oh. Ya penting dong nih orang berarti. Penting. Meskipun dia gak tau. Oh. Tapi setelah kayak berapa lama. Terus akhirnya kenal kan. Akhirnya kenal terus yaudah tapi yaudah cuma temen-temen doang. Kenal tuh waktu lu udah terkenal? Enggak. Oh sebelumnya. Sebelumnya pas gue SMA udah kenal gitu. Sampai sekarang masih berhubungan gak? Ya follow-followan kayak kadang-kadang DM deh. Oke. Ya kayak ya. Ya temen-temen jadi temen aja lah ya. Di play story gitu kan. Nah terus suatu hari dia di play story gue. Sekarang kamu keren ya gini-gini gitu kan. Iya. Terus aku confess. Aku ngomong. Lu mungkin kamu gak tau. Tapi salah satu alasan yang bisa bikin aku gini itu kamu. Aku bilang gitu kan. Aku ngomong kayak gitu beneran. Kok jadi ada romantisnya gitu loh jadinya. Ngerti gak sih? Karena aku berterima kasih ke dia gitu loh. Bener-bener. Kalau mungkin dulu aku gak suka sama dia. Iya. Mungkin aku kayak gak push myself. Untuk naik level tertentu gitu. Wah waduh ini penting. Ini penting. Ini penting. Lu hebat sih. Lu hebat loh. Dan itu menurut gue penting. Dan gue selalu bawa ke seminar loh. Gue bilang. Ngomong ini. Gue bilang you have to find a reason. Untuk kamu bisa nge-push diri kamu. Apapun itu. Mau itu cewek. Itu bebas. Mau itu cewek mau disneyland mau apa. Jadi kayak. Ketika kamu punya itu. Itu jadi strong motivation. Dan motivasi itu. Lebih gede dari dalam diri daripada dari luar. Oke. Kita habisnya langsung mau masuk ke segmen di jawab saling tamu. Karena kita sudah mengulurkan beberapa pertanyaan dari netizen. Yang suka sama lo. Yang sudah tergabung dalam discord gue. So thank you buat yang udah nanya. Langsung aja kita langsung masuk ke segmen. Dijamu. Dijawab bintang tamu. Pertanyaan pertama dari Edita Safira. Pernah merasa capek gak sama matematika? Pernah. Jenuh. Bosen. Iya itu yang di kelas. Kalau sekarang. Karena kan orang tau lu kan. Content creator nya luar banyak. Lu bikin blog. Bikin apa segala macem. Cuman kan kayak orang tau lu pertamanya bikin matematik. Yes. Lu sempat kayak ada rasa. Gue kayaknya bosan dibikin konten matematika gitu. Kalau bikin konten sebenernya. Bukan bosan ya. Cuman aku selalu mikir. Kayak. Aku bisa dibikin yang susah-susah. Yang buat aku seru. Tapi. Pas aku trial and error. Yang seru buat aku. Belum itu seru buat yang lain. Makanya. Kayak 2 plus 2 disulit-sulitin. Disulit-sulitin. Tapi kalau aku ngajarin kos integral gitu kan. Orang yang awam. Gak akan mau gitu. Gak akan agap. MTK itu akan susah dan sebagainya. Iya. Jadi aku. Selalu mikir keras gitu. Dan kayak di Youtube aku selalu mikir. Gimana ya bikin konten supaya orang itu mau nonton meskipun math. Iya. Akhirnya aku bikin konten battle dulu waktu itu. 2019 itu mulai bikin konten battle. Dan itu sempat trending. Dan banyak banget yang suka. Kalau battle itu aku sama orang battle gitu. Teman-teman lu yang pintar juga math kan. Kalau itu. Iya. Terus udah nih. Terus aku. Mulai bikin konten tes MTK. Atis atau public figure. Dan itu juga banyak yang suka. Dan abis ini. Sekarang udah gak ada yang suka deh kayaknya. Banyak banget yang suka. Kayaknya udah gak ada yang suka deh. Menurut gue tuh channel drop deh. Program itu drop sih. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Ya kan. Takut nih gue. Terus. Gitu sih. Jadi kayak lebih ke. Gimana nih caranya orang tetap suka nontonnya. Jadi gak pernah bosen ya? Iya. Bosen sih enggak. Lu cuma malah lu terus berpikir gimana caranya. Biar bikin ini tuh fun. Bener. Cari-cari ide. Cari-cari ide. Makanya aku kayak di IG Reels atau di TikTok juga aku selalu mikir. Apa nih yang seru. Iya. Terlihat kok. Iya. Terlihat. Terlihat banget. Ya. Anggisimanya juga bagus. Iya. Kalau aku gak jadi integral dan sebagainya ribet-ribet orang gak pernah nonton. Setuju, setuju. Gitu sih. Oke. Oh ini seru nih. Kayaknya ini kita pernah bahas waktu kita selesai badminton sama Fadil segala macem. Oke. Dari atkksafsava. Kegagalan apa yang bikin Jero merasa berada di titik terendah? Dan waktu itu gimana caranya bangkit? Kegagalan. Satu. Satu momen lowest point di hidup lu? Apa? Pernah gak? Lowest point sih di Jepang sih menurut aku. Satunya. Waktu lu lagi studi? Waktu lagi studi. Menurut gue lowest point di hidup gue karena studi itu penting banget buat gue. Itu penting banget buat gue. Jadi ketika nilai gue jelek, gue kayak terendah gitu. Sempat ada ujian, gue cuma dapat nilai 20 dari 100. Hah? Matematik? Matematik, Kak. Oh shoot. Dan biasanya gue itu nilainya bagus. Kayak gue masuk top tier lah kalau di kelas di waseda di Jepang itu. Cuma kali ini gue... Itu kenapa gak belajar kebanyakan konten atau apa gitu? Nah itu makanya gue kan kayak ngedown banget lah gitu. Oke. Nah ketika gue ngedown itu gimana caranya gue bangkit, gue selalu introspeksi diri gitu. Awalnya gue gak mau mengakui itu loh. Denial ya? Defensif kayak apa nih 20? Kayak gini, kayak soalnya susah. Iya. Tapi masalahnya banyak temen gue yang biasanya dibawa gue, itu dapat nilai bagus. Berarti gue yang salah dong. Iya. 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 Kadang-kadang kita kan selalu nyalahin... Orang-orang track luar ya? Iya. Akhirnya gue introspeksi, yaudah di kesempatan berikutnya gue gak mau ngulangin nih gitu. Akhirnya gue belajar yang benar-benar dan sebagainya akhirnya dapat nilai bagus. Aduh lowest pointnya kenapa? Kayak nilai jelek ya itu lowest point ya buat lu ya? Kalau financial? Hah? Financial? Kalau financial lowest point itu... Hah? Tapi gue masih sekolah sih jadi gue juga bingung. Oke. Iya. Tapi financial life lu jelek sama nilai dapet nilai jelek tuh lebih sakit hati nilai jelek ya? Kayaknya gitu deh. Iya. Gue suka banget sama lu kayak nilai lu unik banget. Aku suka. Oke. Terakhir nih dari Apri Zala yang menurut gue juga nih gue kesel banget lo tau nih orangnya kemarin waktu NCT kesini ketemu. Nih kata dia nih Kak Jerom hafal gak kalau disuruh sebutin nama-nama anggotanya Satu Sapri? Hafal. Boong. Hafal. 23 NCT yang semua? Oh enggak. Yang datang ke Indonesia hafal. Semua? Hafal. Gue seminggu. Enggak tapi seminggu sih. Ya beberapa hari sebelum mereka datang sebelum gue interview itu. Wah gue tamatin semua NCT. Tamatin bro. Lu udah tau NCT ada berapa gak? Gue baru aja kemarin. NCT ada tiga. Tapi persatu. Oke. Apa aja? Tau 127 itu apa gak? Apa 127? Apa? Ya gue nanya. Enggak, 127 tau gak apa? Enggak tau gue. Enggak tau. Itu adalah koordinat. Koordinat apa? Di Korea itu jadi kayak pusatnya gitu. Oke. 127 itu koordinat. Ini kayak lebih fokus di Korea. Oke. And then NCT Dream. Ya. Yang lebih muda-muda. And then ada Wavy. Wavy. Wavy bener. Kemarin baru ke Indo tuh. Chinese kan? Ada Chinese ya? Iya. Yang kemarin ke Indo tuh. Setelah tangguh gue kemarin sama dia. Oh iya. Tapi gak ketemu. Gue cuma kayak waktu mereka lewat gue cuma nyium baunya doang. Harum. Soalnya kayak penjaganya pek banget. Susah terus. Yang satu lagi apa ya? U ya. Apa sih? Ya kayak gabungan dari berapa unitnya. NCT. Iya NCT. Itu sih. Jadi kayak aku udah bener kayak. Bahkan bro. Iya. Aku kan punya temen yang sangat-sangat suka banget kan. Itu gue di drill. Jadi di jukit foto. Ini siapa? Iya. Oh gituin. Tulit banget. Karena awalnya gue liat rambutnya. Tapi ternyata rambutnya udah beda. Dan mukanya tuh beda-beda. Bergantung makeupnya gitu loh. Iya. Bergantung baju dan sebagainya kan. Dan karena rambut beda tuh juga kayak ngerubah. Bener. Mukanya juga. Stylenya beda gitu. Ya kayak manusia ya. Semuanya kayak gitu sih sebenernya. Awalnya gue kayak salah-salah gitu. Tapi udah jago banget. Sekarang udah. Lo dengerin banyak gak lagu-lagu NCT tapi? Dengar-dengar sama itu. Nah lo. Karena juga jadi denger sih. Iya gue juga. Enak-enak lagunya bro. Eh gue tuh kan baru punya program Youtube namanya video reaction. Gue tuh nol. Korea tuh nol tiga bulan lalu. Terus gue bikin itu mulai itu. Nah itu tuh gue mulai dikenalin. Nah salah satunya NCT gue suka. Pol. Ada satu lagu dari From Home kayak gue yakin lo suka. NCT you tapi nganyi. From Home. From Home. Ntar gue dengerin. Aku pasti suka. Balet-balet enak terus suaranya semuanya bagus lah. Top. Anyway. Bias lu siapa NCT? Bias. Yang paling gue suka tuh. Yang paling lo suka? Dari ketemu kemarin. Dari ketemu kemarin boleh deh. Kalau yang paling ngobrol sama gue. Pas ketemu kemarin. Yang paling sobbing sama lo? Yuta. Karena bahasa Jepang. Iya ngerti bener. Bener. Dia sangat-sangat excited. Iya pasti dia kayak seneng deh. Ada yang bisa ngomong Jepang juga. Iya. Cuma kalau yang setelah itu. Yang ngobrol-ngobrol. Taeyong. Terus Taeyong kan nge-tag gue tuh. Terus kan. Gue ngasih ini kan. Ngasih batik. Terus dia kan dia terima terus dia tag kan. Iya. Karena dia tag jadi masuk ke gue dong DMnya. Terus gue DM. Terus dibalas. Itu admin apa dia beneran? Dia beneran? Oh iya? Pake bahasa apa? Pake bahasa Inggris. Eh ntar bilangin dong gue mau kenalan. Boleh ya? Ya boleh-boleh. Ya halo lu kenalan dong. Super chill? Oh iya. Pokoknya super chill lah. Pokoknya dia bilang kayak gini. Kalau kamu ke Korea, DM aku ya? Eh kita ke Koreayu. Aku juga kaget. Apa? Gue gak peduli. Pokoknya lu ke Korea, lu SMS gue. Gue akan SMS lagi. Kan bisa yang lain ya. SMS lu kayak pulsa. Tapi gue ke Korea juga. Kita bareng aja. Pokoknya lu kemana, gue ikutin. Lu kamar mandi, gue jagain depan kamar mandi lu. Pokoknya gue gak mau lu lepas dari gue dan lu ketemu dia sendirian. Oke. Deal gak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Lo kan gue nanya kan ke dia, apa kayak pernah kesini gak, pernah kesitu gak. Karena kan seminggu sebelumnya kan gue baru dari Korea. Iya. Oh iya bener. Kayak gue aja market gitu-gitu. Dia bilang, dia belum pernah. Pingin tapi belum pernah dia bilang. Karena dia susah kalau kesana pasti rame lah. Gue bilang gitu kan. Pasti kan karena lu terkenal kan. Terus dia bilang enggak. Karena dia emang anak rumahan banget. Jadi dia gak. Oh introvert. Dia bilang gitu. Oh gue bisa aja sih. Gue bisa aja kalau ketemu nanti. Gue bisa aja sky extrovert tangga. Gue akan gue redam. Jadi follow-follow dong di Instagram. Dia tuh cuma nge-follow. Itu gitu, itu. Oke iya iya iya. Tapi udah masih bisa DM-an ya. DM-an. Seru banget. Oke kita akan langsung manak setor rasa. Kita akan ambil satu kartu aja. Satu aja ya. Oke. Lo ambil nih kalau gitu. Sulap nih. Nah gak usah. Gue. Apa aja hal yang bakal bikin kamu ill feel seketika. sama gebetan. Oh seru nih. Lu apa? Gue. Tapi lu mah udah ini. Ya kan waktu jaman dulu. Oh jaman dulu. Gue punya pet tips tuh banyak. Kayaknya. Salah satu yang bikin gue ill feel tuh hygiene issue sih. Hygiene issue? Iya. Kayak misalnya dia. Sorry ya misalnya kayak bau gitu. Oke gitu. Gue akan lumayan ill feel sih. Oke. Berarti kurang. Ya kalau ketemu. Ya kecuali ya. Emang kayak ketemuan dimana. Terus kayak karena. Ngojek atau apa. Jadi bawa mata gue kayak gak apa-apa deh. Tapi kayak. In general kalau misalnya hygiene lo kurang. Gue agak lumayan ill feel sih. I see. Lo? Kalau gue. Ehm. Makanan pertama. Sama makanan. Kalau misalnya dia gak ngabisin makanan. Itu aku kayak agak down. Gak ngabisin makanan. Gak ngabisin makanan. Oke. Dia pesen banyak. Tapi kayak makannya cuma dikit-dikit. Kayak. Gak bertang jawab sama yang. Yang dipesen. Kayak gitu. Wah. Atau gak dia gak bilang. Gak bilang kamu sebelumnya. Kayak gitu loh. Kalau temenan kayak gitu juga. Teman. Kalau misalnya pesennya banyak makanan. Terus lu ill feel gak sama temen lu. Kalau kayak gitu. Kalau sama temen gak. Kalau sama temen gak ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini sih. Gue paling gak suka. Karena gue juga gak melakukannya. Itu merokok sampai minum misalnya. Oke. Alkohol sama rokok. Aku gak bisa. Jadi cewek yang sekarang berarti gak merokok sama alkohol. Tapi gue sekarang. Kayak gue yang sekarang. Lanjut yuk. Gila. Satu nih satu lagi dari gue ya. Gue yang milih ya. Setau gue sih enggak ya setau gue. Oke. Gak tau siapapun. Yang deket sama aku sekarang. Yang sama deket sama lo. Yang deket enggak. Iya. Gue sih yang tau. Gue gak ngomong il feel beneran. Gampang banget. Gampang ya. Gampang ya. Gampang ya. Gampang ya. Gampang ya. Gampang. Gampang ya. Kalau temen gak. Temen gak. Cew aja. Kalau yang dede rasa iya. Oke. Sampai lagi ngambil 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 gue sendiri ya. Oke. Oh kamu lebih deket kemana? Ke papa atau ke mama? Gue ke nyokap gue. Gue mamis boy banget sih. Aku ke mama juga sih kayaknya. Tapi katanya kalau cowok gitu ya. Oh cowok gitu ya. Bener gak sih? Itu ada ilmunya gak sih? Kalau cewe lebih ke cowoknya kan? Iya. Cewe lebih ke papa. Iya. Bener. Cewe lebih ke cowok ya. Confused. Iya, 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 iya. Satu lagi datangnya agak baru deh. Apa yang akan kamu lakukan kalau papa mama gak suka sama pasangan kamu? Pernah gak? Ya. Itu yang beragama ya? Gua selalu cerita. Gua selalu cerita ke papa-papa gua. Dan papa gua ikut melihat. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Gua masih cerita kalau misalnya gue datang sama siapa, melihat. Terus mereka juga ikut melihat. Lihat itu maksudnya mereka stock IG-nya. Iya. Boleh stock ya, lihat sosial medianya. Lihat dia sama gua kayak gimana. How she treat me, gitu-gitu. Selama lu hidup di dunia ini dan lu dekat sama cewek-cewek itu, lu ada yang mereka gak setuju ya? Ya ada lah, ada lah. Ada? Ya beda agama tuh ya? Ya itu. Namanya kayak gitu lah. Maksudnya bener gak setuju kayak. Kayak. Tapi mereka gak yang kayak. Apa ya? Gak yang keras gitu ya? Enggak, enggak, enggak. Maksudnya lu kasih pertimbangan. Iya, iya, iya. Kalo kasih pertimbangan dan kadang-kadang gua debat gitu loh. Enggak kok mana? Gini kok, gini kok, gini kok, gitu. Gue pernah kayaknya gak setuju bokap-penyokap gua. Pernah sih. Karena serang tanya berbeda. Waduh. Enggak, enggak. Maksudnya yang ini lebih tinggi dari gua. Jadi gua kayak. Kamu jangan lah gitu. Kita kan anak-anak biasa aja gitu. Jadi kayak. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Kalo rato merasa. Udah, nak. Kamu tuh miskin. Gitu lah. Kamu tuh miskin. Jangan mimpi-mimpi. Gitu lah. Gue kayak. Gitu lah. Tapi gua suka. Gitu. 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 Tidak. Tidak. Então ya. Seperti itu. Dikending 4 menjadi. Dik praktek 2. Tapi mati ke 4.